Assalamualaikum Sobat Football United Jumpa lagi di channel yang ringan amatiran ala gua Kali ini gua ingin membahas tentang Masih terkait dengan proses penjualan Manchester United Gua sudah bikin kabar terbaru tentu saja tadi malam ya Sekitar jam berapa tadi? Satu dini hari Terima kasih Sobat Football United yang bergabung di ngobrol live ya Ringan amatiran Nah pagi ini Ada kabar menarik dari The Athletic Media olahraga yang menurut gua terpercaya Ditulis juga oleh jurnalis yang menurut gua cukup bagus, kredibel Laurie Whitwell Tentang ya hal-hal yang terkait dengan proses penjualan Manchester United Langsung aja disebutkan kalau Nasser Al-Helaifi Ini juga menjadi bagian proses pembelian Manchester United dari kubu Qatar Sudah diinformasikan sebenarnya kemarin ya Cuman ini ada beberapa informasi lebih terkait dengan proses tersebut Langsung aja gua ambil dari The Athletic Fakta bahwa Nasser Al-Helaifi telah melakukan pembicaraan langsung dengan Glazer Ya terkait dengan proses penjualan Manchester United Ini tentu saja menjadi sebuah perhatian Dan di sisi lain ini juga memperlihatkan bagaimana Qatar ini sangat serius Berinvestasi ataupun juga ya masuk ke dunia olahraga terutama sepak bola Ada banyak pihak dari Premier League yang ingin mendapat kepastian ya Kejelasan juga terkait dengan dana dari Qatar Karena tentu saja dana dari Qatar ini kan menjadi pertanyaan besar Terkait dengan proses akuisisi Manchester United Yang sangat dihindarin adalah menggunakan uang negara untuk mengakuisisi klub olahraga Nah banyak pihak ini kan yang berpendapat kalau yang itu tidak mungkin Qatar pasti akan menggunakan uang negara untuk melakukan akuisisi klub olahraga Termasuk juga sepak bola Dengan adanya peran lain dari Al-Helaifi Nasser Al-Helaifi ini seperti kayak memperlihatkan bahwa Yang gua tangkap ya dari artikel ini adalah Ada kubu yang berbeda ini Ada perusahaan yang berbeda Entiti yang berbeda PEJ Dan juga dalam hal ini Nine Two Foundation Yayasan 92 Milik dari Seh Jasim Dalam usahanya untuk mengakuisisi Manchester United Jadi ada bantuan dari pihak luar Walaupun sama-sama dari Qatar ya Disebutkan juga Kalau bagaimana Al-Helaifi ini memiliki power yang cukup besar juga di dalam dunia sepak bola Qatar Di sisi lain di artikel ini juga disinggung kemungkinan atau bagaimana fans ini terbelah terkait dengan Qatar Jadi ada fans yang melihat bagaimana Manchester United ini akan mendapatkan dana yang sangat melimpah Dan ini akan membuat Manchester United paling tidak dari sumber dana ya Ini selevel dengan tim-tim yang memiliki sumber dana juga yang besar yang memiliki prestasi yang bagus Sebut saja kalau di Liga Inggris kan ada Manchester City tentu saja Lalu ada juga Chelsea bagaimana Ya pemilik dari kedua klub ini memiliki dana yang besar sehingga Sangat memudahkan klub dalam tanda kutip bergerak di bursa transfer Tapi di sisi lain ada juga fans yang sebaliknya nih Dikabarkan di artikel ini tidak begitu suka dengan hal tersebut Kenapa? Karena memang alam dari Manchester United atau dunia dari Manchester United culture ya Atau budaya dari Manchester United selama belasan tahun kebelakang Atau mungkin sebelum ada Glazer bahkan sebelumnya Ini merupakan klub yang sangat erat dengan pengembangan akademi Dengan tidak glamour, tidak jorjoran di bursa transfer Kalaupun ia juga sangat selektif Bukan berarti Manchester United tidak mengeluarkan dana yang besar di zaman Sir Alex Ferguson Contohnya tapi betul-betul sangat selektif Dan memberikan ruang yang besar ya Karena kebijakan tersebut maka memberikan ruangan yang besar juga Bagi pengembangan talenta-talenta dari klub Sehingga sangat banyak pemain yang bersinar di tangan Sir Alex Ferguson Tentu saja yang memang berasal dari produk Manchester United sendiri Jadi memang ada dua kubu dikabarkan demikian di artikel ini Di samping itu Ya Qatar ini akan Kalau mereka berhasil Mereka akan mengambil seluruh kepemilikan Manchester United secara absolut Termasuk juga listing saham Manchester United di New York Jadi saham yang dimiliki oleh beberapa pihak Beberapa individu bahkan di stock market ya Di pasar saham Ini akan juga dibeli diakuisisi semuanya oleh Qatar Sehingga Manchester United nanti akan menjadi perusahaan private Jadi sama seperti tim lain ya Yang dimiliki juga secara private Sebut saja Manchester City Chelsea pun juga demikian Nah ini ada perubahan yang juga sangat besar di kubu Manchester United Nah tentu saja Proses dari Manchester United Ini agak sedikit Bukan agak sedikit ya Ini memang cukup terjal Salah satu hal Yang bisa jadi juga Memperlambat atau membuat lambat proses ini Terutama kaitannya dengan Qatar adalah Ada beberapa pihak di Premier League Ini yang nampaknya Menolak ide Qatar mengakuisisi Manchester United Dan pihak-pihak ini sebenarnya juga sudah bersuara Ketika pihak dari Saudi ini mengakuisisi Newcastle Walaupun sampai dengan saat ini ya semuanya Nampak Lancar-lancar saja Di satu sisi Ini juga aneh ya Karena Sebenarnya dari Manchester United sendiri Ketika Glazer Ingin Manchester United Nah ini mungkin juga banyak yang lupa ya Manchester United ingin bergabung ke Super League Ini juga banyak yang menolak Jadi Sentimen ya Terutama dari Premier League Beberapa klub ini memang Gak bagus nih terhadap Manchester United Sudah kemarin Ikut-ikutan ide Super League Sekarang mau dijual Tapi yang beli Qatar Dan ini dianggap sama seperti Kayak Saudi Arabia ya Ketika mengakuisisi Newcastle Dilihat Tidak sehat Di Satu sisi lain Disebutkan juga di artikel Kalau Bagaimana Nasir Al-Khelaifi Jadi Di level sepak bola Yang Memiliki keterlibatan Tentang penjualan Manchester United ini Juga Dilihat Sesuatu yang Menarik Kenapa? Karena bagaimana Al-Khelaifi ini juga Memiliki peran yang sangat besar Di sepak bola Eropa Terutama dengan PEJ Bagaimana PEJ ini Memonopoli Liga Perancis Artinya dari sisi prestasi Tentu saja Tapi sampai dengan sejauh ini Masih gagal Di Champions League Dan bagaimana Pengalaman dari Al-Khelaifi Sampai dengan sejauh ini Ini tentu saja Memiliki Peran yang sangat besar Juga di sepak bola Eropa Lalu muncul juga Pertanyaan Ketika nanti Qatar berhasil Mengakuisisi Manchester United Siapa yang akan Jadi prioritas Dari Qatar Nah Dengan keterlibatan Nasir Al-Khelaifi Ini seperti Menegaskan Ya Keduanya tetap Akan berjalan Sendiri-sendiri Karena Baik itu pihak dari Qatar Maupun dengan Manchester United Keduanya ini Akan sangat terpisah Walaupun Sekali lagi Sama Sama dari Qatar Nah Ini menarik ya Karena menurut gue Ini bisa jadi Salah satu faktor besar Faktor kunci Bahkan Kenapa kok Kesepakatannya ini Seperti kayak lambat sekali Terutama dari Sisi Qatar Bahkan sering menempatkan Qatar ini Tidak sebagai Favorit Ternyata Kejelasan Bagaimana Negara Qatar ini Bersikap dengan Oke PSG Dan juga Manchester United Ini seperti apa Mereka tidak ingin Ada keterlibatan Negara secara langsung Tentu saja Dan juga harus Ada bukti Pembagian yang jelas Tidak Membangun Seperti kayak Emporium Atau kerajaan Sepak bola Dalam tanda kutip Yang dimiliki oleh Qatar Yang dengan mengakusisi PSG Lalu Manchester United Yang bisa saja Mereka ini Menciptakan lingkaran sendiri Di sepak bola Eropa Dan ini nampaknya Hal yang Sepak bola Inggris Atau bahkan Eropa Membutuhkan kejelasan Dan sehingga Bagaimana Nasir Al-Khelaifiye Yang Terlibat Ini dipandang ya Kalau gue baca dari artikel ini Seperti kayak Ya memang kita ini berbeda Gitu loh Karena itulah Saya membantu Dalam tanda kutip Sebagai jembatan Qatar Ini kalau yang gue baca sih Tapi Kalau gue melihat Ya nampaknya sulit ya Karena memang Sudah kayak menjadi Rahasia publik Mungkin ya Atau pengetahuan publik Bahwasannya Dan ini memang terjadi juga Di negara-negara Di Timur Tengah Bahwasannya Bagaimana Kepemilikan negara Terhadap perusahaan-perusahaan Yang dinaungi juga oleh negara Ini kan juga sangat kuat Termasuk juga di Qatar Oke Ke artikel lainnya Menurut gue ada informasi penting juga Yaitu adalah Bagaimana Kepemilikan Sergin Ratcliffe Dengan NIS Sama seperti PSG dan juga Manchester United Yang harus jelas ini Seperti apa NIS pun juga demikian Sergin Ratcliffe saat ini Memiliki NIS Ya kan Nah ini bagaimana Kalau Sergin Ratcliffe Berhasil mengakusisi Manchester United Apa yang akan terjadi Dan Dari artikel ini Gue Wow Gue kaget ya Karena Ada kemungkinan Kalau Sergin Ratcliffe Akan Menjual Ya Atau bahkan Sudah diajukan ya Usulan Dalam industri ini Kalau Sergin Ratcliffe Akan memutuskan Akan menjual NIS Karena memang Situasinya tidak bagus Di NIS saat ini Tentu saja ada protes Ya kan Dan Supaya lebih Lebih mulus Dalam tanah kutip Tidak ada dualisme Dan lain-lain Tapi akan melepas NIS Nah ini menurut gue Salah satu faktor yang penting Kenapa? Karena Gini ya Gue kalau jadi fansnya NIS Ini kabar yang Bikin sebel banget loh Bagaimana ketika Sergin Ratcliffe Beberapa tahun sebelumnya Mengakusisi NIS Dengan Visi Akan membawa NIS ini Berada secara konsisten Di kompetisi Eropa Bahkan akan memberikan Persaingan Yang sangat ketat Kaitannya dengan Juara Liga Perancis Ya kan Namun justru Akan melepas Dan dengan situasi Yang tidak bagus Tidak sehat Saat ini Di NIS Bagaimana Banyak protes Dan lain-lain Jadi tanggung jawabnya Berupa dilepas Dan Dilepas itu kan Bukan untuk keadaannya Lebih baik Ngeliatnya kan Gak demikian Kenapa dilepas? Karena Dia mau Mengambil Manchester United Dan tentu saja Secara size Secara ukuran Klub Ukuran bisnis Lebih besar Daripada NIS Dan menurut gue Ini hal yang Yang mengkhawatirkan Loh bagaimana Oportunisnya Sergin Ratcliffe Ini di dunia Sepak bola Dan ini Kaitannya Erat sekali Dengan Unsur bisnis Bukan unsur Yang lain Dan ini Buat gue Apa ya Hal yang Mengkhawatirkan Gitu loh Karena sekali lagi Gue menempatkan diri gue Sebagai Kalau gue ini Fansnya NIS Dan bukan Tidak mungkin Suatu saat Di Manchester United Akan bisa banget Terjadi hal demikian Kalau seandainan Ada hal-hal Yang mungkin Secara bisnis Lebih menguntungkan Bagi Ineos Katakanlah demikian Maka Ya Akan dilepas juga Jadi komitmen Visinya Itu kalau gue Lihat nih Asumsi gue Dengan amatiran ya Bukan membangun Manchester United Akan berprestasi Kembali ke Masa jayanya Enggak Ya itu memang Iya Tapi lebih ke Karena unsur Bisnis Ujungnya Ini kalau menurut gue Sirengan amatiran Tapi bagaimana Menurut sebuah Football Nanti Kalau ada pendapat lain Bisa drop di kolom komen ya Ada tambahan Juga Kalau Bagaimana Sumber uang Dari Qatar Sumber dana Ini juga Dilihat ya Bisa menjadi faktor Kenapa Kok saat ini Glazer Masih belum Sepakat Ataupun setuju Atau bahkan Agak sedikit Mengambil jarak Dari Kesepakatan Dengan Pihak Sejasim Karena Tentu saja Ketika kepemilikan Nanti terjadi Akan ada Investigasi Lebih lanjut Dari pihak Premier League Dan Glazer Kalau yang ini Gue asumsikan Mereka tidak ingin Ada masalah Artinya ketika Mereka memilih Qatar Lalu ada Investigasi Yang dilakukan oleh Premier League Lalu Premier League Ternyata menganggap Oh Ini gak bisa Karena faktor-faktor Finansial Sumber dana Dan lain-lain Maka Glazer akan Mengalami Kesulitan Karena mereka Harus mencari Gantinya Dan lain-lain Dan kan tidak Semudah Oke Mereka akan Ke Surgen Raktif Itu kan Tidak Semudah Seperti itu Di dunia Bisnis Apalagi Perusahaan Yang sangat Besar Sehingga Mereka Kalau gue Lihat Pihak dari Glazer Ini juga Sangat Hati-hati Terhadap Qatar Tapi Di sisi Lain Yang gue Ambil Poin ini Bahwa Ya Qatar Tetap Memiliki Peluang Salah Satunya Adalah Mereka Kalau bisa Membuat Klarifikasi Memperjelas Status Sumber Keuangan Mereka Seperti Apa Namun Disebutkan Kalau Glazer Sudah Mengontak Al-Khalayfi Untuk Menasehati Atau Memberi Masukan Kepada Sejasim Untuk Bisa Meningkatkan Lagi Nilai Tawarannya Gak 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 Yang Aneh Disitu Dalam Tanda Kutip Namun Sampai Dengan Saat Ini Sejasim Sendiri Belum Ada Langkah Langsung Yang Dilakukan Tidak Ada Langkah Atau Pembicaraan Langsung Yang Dilakukan Sejauh Ini Ego Dari Miliuder Atau Orang Yang Sangat Kaya Banget Sangat Tinggi Dan Disebutkan Di Artikel Ini Juga Bisa Menimbulkan Jarak Dengan Pihak Glazer Nampaknya Dari Sisi Ini Sergin Radcliffe Lebih Flexible Lebih Apa Ya Lebih Flexible Dalam Lakukan Komunikasi Dimana Mungkin Mereka Tidak Canggung Kubu Dari Sergin Radcliffe Untuk Langsung Melakukan Komunikasi Secara Direct Dengan Kubu Dari Glazer Dan Justru Sebaliknya Sejasim Ini Tidak Demikian Dan Dianggap Ini Memelihara Dalam Tara Kutip Jarak Diantara Keduanya Walaupun Demikian Seperti Diinformasikan Sebelumnya Sudah Ada Tawaran Kelima Angkanya Signifikan Dan Diklaim Ini Akan Menjadi Yang Terakhir Keterlibatan Nasir Al-Khelaifi Sendiri Ini Juga Disebutkan Di Artikel Ini Bisa Menjelaskan Secara Lebih Luas Bagaimana Gambaran Sebenarnya Kondisi Usaha Ataupun Juga Bisnis Terkait Dengan Sepak Bola Di Katar Itu Seperti Apa Namun Di Akhir Artikel Disebutkan Juga Kalau Eric Tenhah Bagaimanapun Juga Membutuhkan Aksi Ataupun Kejelasan Langkah Dari Kepemilikan Karena Dia juga Butuh Kejelasan Di Transfer Market Yang Akan Segera Dimulai Kurang lebih Dalam Waktu Dua Pekan Ini Oleh Karena Itulah Menurut Gue Ya Dalam Dua Pekan Ini Mungkin Mudah Mudahan Sekali Gini Rikan Amatiran Ala Gue Setelah Sepak Bola Di Eropa Ini Tutup Buku Karena Babak Terakhirnya Nanti Final Liga Champions Setelahnya Betul-betul Akan Vakum Nah Disitu Mungkin Akan Ada Keputusan Keputusan Penting Terkait Dengan Proses Penjualan Manchester United Yang Gue Yakin Juga Akan Menyedot Apa ya Atensi Sepak Bola Secara Global Nah Ini Kayaknya Headline Besarnya Nanti Setelah Final Liga Champions Ada Di Proses Penjualan Manchester United Semoga Demikian Oke Sekian Dulu Itu tadi Ngobrol ringan Tentang Artikel Yang Menurut Gue Cukup Menarik Bagaimana Sobat Football United Ada Pendapat Mohon Maaf Kalau Ada Kurang-kurang Sekali Lagi Sehat Selalu Sekeluarga Jangan Lupa Like Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh